Intro Wadika, yuk main game yuk Berdua Ayo Steaknya mana? Ini cuma atu tapi... Yaudah gua ke depan dulu deh Ngapain? Gua beli steak di depan Gua beli steak di depan Itu gimana sih? Di tepi yang pake kentang ya? Gua main apa sih itu, Wen? Keren beris Ha? Zombie Ini main game gua nih, game berantem Apaan? Tapi dari tadi gua pencet kalah mulu nih Teken empat Gua teken empat kalah mulu Teken Teken Oh bacanya Teken? Iya ini game buat ini, beli rumah Teken Serat perjanjian Lagian ngapain lu main game zombie begitu? Seru tau beneran gak? Seru dari mana orang zombie? Diem gak lu lagi ngobrol weh? Hei Perasaan gua Ini zombie bakalan ada suatu saat nanti Ini mulai Dari mana lu ceritanya zombie? Zombie itu fiktif Deh Seau tau nih orang Gua lagi nyiapin ruangan bawah tanah Sekarang gua lagi mulai penggalian Buat? Pake sendok dulu dikit-dikit Tia Tapi entah pas zombie hadir Di muka bumi ini udah jadi Mana ada itu cuma di film Wen Lu kebanyakan nonton film sih Oke sekarang kita ngomong ya Ya Banyak hal-hal yang dibuat di film terjadi Di masa depan Emang Nah Kayak teknologi Dulu mana ada Jadi Ada orang di tengah jalan gini-gini Gini 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 Iya Tapi seandainya nanti Suatu saat zombie itu emang beneran ada Gua sih gak takut Serius lu? Gua lebih takut zomblo Gua akhirnya lu takut zompok lu Eh lu harus takut Lu harus juga khawatir Enggak lu ngayal lu ngayal Eh kok ngayal Beneran berita udah mulai banyak juga Mana ada berita Gak ada gua gak pernah baca berita Telfon dua-duanya gak ada yang diangkat Taunya pada main pes lu ya Main pes Dari tadi itu tugasnya gimana Belum kan jadi kerjaya Ini Wendy lagi ngomongin zombie Katanya dia percaya Suatu saat di dunia ini akan ada zombie Bagus lah biar sehat ibu-ibu Zumba Itu zumba Gak dari mana lu terusin Oh lu gak percaya gitu Lu baca berita apa yang membuat lu percaya Gila Ada itu yang di Rusia ditemukan Virus zombie 48 ribu tahun yang lalu Nah itu Itu mah cuman disangkut pautin aja Gila yang di Depok ada orang yang udah di karantina Depok mana ceritanya Hoax Karena digigit Itu hoax Apa-apa dimulai dari Depok ya kenal gak sih Ya kayaknya bentar lagi Depok jadi tujuh gajah pandunia Dari babi ngepet kalo rijo sampe zombie ada di Depok Ya kan kita gak tau mungkin awal mula dunia dimulai dari Depok Gila gak tau Gila gak tau Lah emang ada yang tau Orang gak mau pelajarin Nah iya semua dari Depok Engga lu kalo nonton film tuh cuman harusnya sekedar hiburan aja Jangan lu resapi suatu saat akan ada Ya awal-awal juga gue menonton sesuatu cuman buat hiburan doang Tapi begitu satu persatu mulai nongol Seperti apa yang ada di dalam Pikiran lo Pikiran lo? Enggaaa ngarang Udah main lagi aja daripada repot nih kayak gitu pikirannya Gue kalo nonton film zombie mah gue ambil hikmahnya Hah? Ambil hikmahnya? Iya Ada pesen terselubung tau di film-film zombie itu Ah Kayak gimana? Zombie emang makan orang tapi dia gak pernah makan temen Wah Eh kalo tuh zombie gak makan temen gak banyak zombie Bisa kan nih gue jadi zombie gitu Makan temen ya Eh temen gue Gak mungkin Dia makan temennya biar jadi zombie Iya Makanya zombie tuh temen makan temen Tapi gue gak percaya Ya gue juga sih sebenernya Gak gue percaya Jadi gue jujur ya jujur ya Gih Punya jaket gak? Hah kenapa lu? Cet banget Kenapa lu? Cet banget lu sur itu bibir Pecah-pecah banget Biru-biru deh Takut deh Jadi Apa itu? Demang Demang Orang harus begini ya Orang begini demang deh gini Deklakan ngonggeng ya Deklakan ngonggengnya Deklakan ngonggengnya Malah jadi Dia malah kayak jadi penari ya Iya Lu kan gak sih Iya 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 Di UKS ada paracetamol misi Ada sih paling Yaudah disirat aja Kenapa kucet banget lu Kenapa sih abis Kenapa? Paracetamol abis adanya paracet dah Set dah Kenapa lu gitu? Ada ini gak? Apa dah? Digigit orang Digit orang? Iya Kok bisa? Siapa? Kejadian gimana? Gue ambil Apa namanya Kunci motornya Berebut-berebut Dia gemes sekali Ngegigit Jadinya sakit banget Karena rebutan sama orang Lu panas banget badan lu Ini badan Tenggorokan 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 Bukan yang aku nakutin Panas makanya Bahaya Gue pernah baca bukunya Gue pernah nonton filmnya Gue pernah main gamenya Salah satu cirinya kayak begini nih Jangan porno lu Awal mulanya digigit Terus dia ngerasa gak enak badan Terus suaranya tadi Kakit tenggorokan Tadi kan panas Jadi Jadi Lu pikir Surya bakal jadi zombie Gak ada-ada aja sih Gak ada aja sih Gak ada aja Gak ada aja Gak apa sih wek Gak apa sih wek Gue masih mau tidur Bang bangunin Cake ya wek Pake tepuk tangan lagi mau wall climbing lo Eh sur berdiri dulu sur Sur diri dulu Sini 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 Gue bantuin lo Lo kayaknya kurang enak banget Leher lo Kayaknya bagus Kenapa Surya lu masukin penjara Surya udah jadi zombie zombie itu ngincernya otak manusia kan dia nggak punya tuh mulai sorry nih surgo bilangin komandan lu eh gua ngejagen buat temen lu bantuan ya bisa gitu yang tergugin akan lindungi semua sur masa gua di penjara siwen gue nggak kenapa-napa udah deh buka 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 eh si awas ii apa sih enggak dia sakit tegorokan kucinya sini sakit tegorokan nggak nggak gitu pucet itu sakit demam dia mukanya kayak surlu cerita lu digigit siapa tadi ton dari mana ton kau usah lu sapa sih tona biar menghindari kucing janganlah kucing gue lagi kaksi ini ribet ribet ini ngurung-ngur ya ngacok surya dimasukin ke sel kemana surya oh my god sudah digigit sama seseorang lu bukan terus terus dia kayak sakit gitu terus ya udah lu cerita deh lu cerita biar gemamkan komandar lebih kurung biar kita dulu biar gak cuma satu-satunya sih ceritanya saya datang saya gemam digigit orang gara-gara orang itu gemes sama saya masa bisa disangka Wendy saya jadi ini jadi zombie aneh banget si Wendy ah eh lu lu udah digigit iya anget kok nyamain sama itu mungkin demam biasa kali kukas doang wen masa masih di taruh di penjara begitu sih kira-kira baca berita nonton nonton film zombie ini barusan main game zombie sama saya parno bawa-bawa dia kuncinya udah mesur ya udah sama gue ntar gue gampang ya udah kamu sebegitu parno nya memang kenapa sih dan zombie sebentar lagi akan menyerang dunia dan udah mulai saya melindungi leher saya dan saya melindungi leher saya mana ada zombie itu kan cuman ada cerita-cerita doang perkhayatannya wenny doang ada lagunya sih zombie lagi jumpa lagi rebook-rebu ke-rebu 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 wcd wac-kakw jadi itu beda ada ada disitu dah yang paling penting sekarang adalah cari orang yang telah menggigit si surya iya itu pelanggaran menjadi tugas itu dia akan gigit orang lain akan jadi kayak surya juga makin banyak nanti orang akan jadi zombie itu jangan lakuin buktiin sama saya coba cepat digigit saya bales gigit ya oke Eh bukan lu dong, cari orangnya, emang lu yang gigit? Hah enggak, nasi Lagi lu ada-ada aja lu mikirnya kejauhan orangnya Tuh liat, Suri makin pucet Dan Gue tangkapnya di Margonda Nah epok lah juga ya Eh lu samperin orangnya sama Tapi bener makin pucet dia Ya emang pucet sih, ya mungkin karena sakit aja kemanaan Tumbuh mulu Dan Dari rumah gue bawa Eh dari rumah gue bawa Udah sono lu cari orang yang gigit surya kalo lu mau Ini kayak lagunya She ya Apa? Tunggu dulu Tunggu dulu Kita jangan Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Gak mungkin MACA zombie Please Kalo dia makin parah Pilihannya cuma satu Apa redundant ? Hai tusuk-tusuk pen jangan gitu enggak tega woi serem banget lu masa jantung gue ditusuk nih gua lagi negot bagian ampelak ya oke yang lain dah punya jangan-jangan dipilih-pilih gitu dan udah jangan ngayal yang aneh-aneh lebih cari aja orang yang dikit-dia nih berani lu emang ya woi dan saya lupa kenapa second takut kok saya enggak harus takut kok lupa hahaha 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 takutkan biasa panik lupa dan segala macem gitu maaf ini saya sudah ngepedain mana lupa mah ngebaca script maaf dan siap dan oke yang jalan ya lu aja deh lu pikir gue berani tadi katanya lu bilang zombie ini ga ada udah 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 gak takut jumanya inilah zum 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, coba siap tidur. Jangan, ntar syuting lagi. Ada tambahan, Shin. Masuk akal. Jangan. Ini kita mau si Bang Il Terapis nih buat si Wendy nih. Wah, boleh tuh. Terapi, terapi. Terapi, terapi. Terapi, terapi. Ya lu gak bayang-bayang terus. Kemana, ma? Ya kan maksudnya emang butuh. Butuh relax. Iya. Kok dipindahan? Pindahin. Kan gak benar-benar disitu. Jangan gak mipi buruk lagi, Anden. Wah, ini Wendy. Dikita, Wak. Aduh, kamu tuh. Kayak anak kecil ya, Dan. Iya, kayak anak kecil banget lo. Tau. Lo main game begitu aja kebawa-bawa. Tau. Wah, iyalah. Aneh lu. Permisi. Hilang. Halo. Apa nih, Lang? Ini makanan olahan-olahan dari jamur. Wah, keren. Ini enak tuh. Stop. Apa sih? Apa sih? Apa ditaruh lagi? Apa ditaruh lagi? Apa ditaruh lagi? Shhh. Jamur, jamur, jamur. Dan, salah satu penyebaran dari virus zombie itu lewat makanan. Makanannya jamur. Ada-ada lagi deh. Mulai lagi deh. Dan, jangan. Taga ini. Aman ini. Mana mungkin jamur bisa menyebarkan zombie-zombie. Dih, gak percaya. Orang yang makan jamur. Wah, begitu. Itu gimana? Halusinasi. Iya, itu benar. Ini jadi kayak zombie, emang. Orang yang makan jamur apa? Halusinasi. Lah, jadi tukang bubur dong. Itu halusinasi. Itu halusinasi. Ini ada dua. Iya, ini kan jamur. Jamurnya aman. Jamur. Jamur. Jamuran. Jamur. 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 Jamuran. Jamuran. Pakaian, pakaian, pakaian. Jamuran. Udah, ini aman. Lu demakannya, Sur? Iya. Ah, eleng apa sih? Orang biar sehat juga. Mau jadi zombie. Zombie, 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 zombie. Jambi, jambi, jambi. Jambi, jambi. Dewi perusik. Tidak, jangan. Tidak, jangan. Jangan dimakan. Pokoknya mulai sekarang, enggak ada lagi yang menu-menu jamur ya. Wen, udahlah. Lu sekarang ikut gue ke Wang Chun yuk. Wang Chun. Itu ahli Totok. Supaya dia terapinya. Oh iya. Emang ada? Emang ada? Ada, ada. Ada, ahli Totok. Ada. Ini gimana? Saya taruh meja aja ya. Kalau kita makan. Taruh di Totok terapi. Biar lu enggak begini. Orang. Namanya Wang Chun. Jadi ahli Totok. Supaya lu kalau ada Panok-Panok ini bisa sembuh. Di Mangga Besar. Wah, boleh tuh. Di Luko, di Luko. Cepat. Wah, iya. Wang Chun Tok. Ahli Totok untuk terapi. Orang Panok. Lagi Wang Chun tit. Dia ahli yang kecetit-kecetit bisa. Ada juga Wang Chun yuk. Apa tuh? Ahli Kesel yuk. Nah, ada juga. Banyak deh. Dia saudaraan tuh semua. Iya. Iya. Dua Juntok. Bisa kemana? Mau ngalas digigit lu sama Cami ini? Bener, ini yang gigit. Iya, ini yang gigit. Pak Dika, langsung bawa ke penjara. Sista dulu, ke penjara di mana? Aku nggak mau gigit. Mau nyobain gitu ya, Suri. Tadi kunci saya diambil sih, Pak. Saya kaget, Pak. Tuh, yang gigit orang normal. Wend, bukan zombie. Itu loh, pemikiran lu aneh. Ini normal tuh. Kakinya masih napak. Iya. Lah, zombie emang napak. Gak ada yang layang. Kakinya emang melewat. Coba kamu jalan. Jalan. Tuh, biasa. Zombie kan begini. Bener. Jasa. Ya, zombie yang jalanin begini itu. Kakinya tetanus. Gak takut. Kakinya panas. Makanya jadi begini. Padahal dengan normal bisa. Ada juga yang... Tapi jalanin normal. Nah, udah. Ini sebenarnya dia ini melanggar lalu lintas. Komandan diberimikan sama Surya. Dia mencoba melawan. Dan kuncinya pas dicabut, dia... Marah. Gigit. Iya, saya gigit aja, Pak. Saya kira nggak ada polisi, Pak. Maaf ya, Pak. Tadak. Jangan main gigit-gigit, Pak. Kamu orang, Wen, bukan zombie. Iya, orang normal gini. Coba lihat gigi kamu. Bagus giginya. Apa? Ada tarinya. Iya, emas. Ada tarinya. Tari. Tari. Liatan rusun bibitnya. Oh. Aku sih aranya ke rusun bibit. Aku pancing lewat gigi aja gitu. Hahaha. 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 Tiba-tiba. Tiba-tiba dia. Hahaha. Sendir. Ini perlu di-BHP dulu apa gimana? Kita BHP dulu aja. Tidak langsung dipasukin tahanan, Pak. Tidak, udah bawah aja. Angkat dulu mau ini. Tau, lu bilang bahaya-bahaya. Nggak ngerati banget. Jadi iklan dong. Dah jamur. Tunggu. Kalau bawahnya kan bisa, Lang. Itu kan ada empat lantai. Lu mau lemak-lemakan. Gua aman selama nggak denger lagu bulan. Hahaha. Hahaha. Halo. Halo. Halo, Pak. Kenapa kamu melanggar lalu lintas dan akhirnya mencoba melawan petugas? Jadi tadi saya mau putar balik, Pak. Nah, saya ngelawan arus. Saya kira nggak ada polisi. Itu cuma dikit doang, Pak. Eh, ternyata ada Pak Sur yang muncul. Kamu. Terus tiba-tiba kunci saya diambil. Saya kaget, Pak. Saya gigit aja. Sebelum ngelawan arus atau ngelawan arah, Kamu pernah ngelawan orang tua nggak? Ini kita lagi nyari backstory kamu ya. Takutnya ada kondisi psikologis yang... Iya, psikologisnya gitu. Iya. Kondisi psikologis yang bisa membiarkan ke depan. Orang yang penuh dengan amarah pasti punya berbahasa lalu yang... Kamu pernah ngelawan orang tua? Jangan deket surya. Kenapa? Makin nunjukin lagi surya, ciri-ciri zombie. Mukul-mukulin tanaman. Hahaha. Gak berdakulnya. Nggak ada. Ada mukul-mukul palem botol nggak ada. Nggak ada di ps, ada begitu. Kamu reflect ya gigit tugas? Kenapa kamu panikan? Pernah ada pengalaman diikutin stalker atau gimana? Dulu pernah, Pak. Mungkin itu kali salah satu. Beritanya gimana? Ya, saya diikutin aja sampai tempat tinggal saya. Dari? Dari tempat kerja saya, Pak. Dari tempat kerja? Ngikutin berhari-hari atau cuma hari itu aja? Berhari-hari, Pak. Berhari-hari. Jadi mungkin saya reflect, Pak. Maaf ya. Tahunya gimana kalau dia ngikutin kamu? Iya, karena dia sempet ngabarin juga dari sosial media kayak gitu. Saking ngefansi sama kamu. Gue tau beritanya nih, dia bener diikutin berhari-hari. Oh iya? Karena obvious banget, kelihatan banget ngikutinnya. Jadi gimana? Namanya siapa? Shani. Shani, Shani jalani. Nah yang ngikutin berdiri depan dia persis. Sini? Iya gitu. Saya ikutin, Pak. Ikutin dari belakang, nggak dari depan. Ikutin dari sini. Kalau ngikutin dia capek mundur terus. Kalau depan apa namanya tuh? Mengintili. Shania. Shania Indira Natio. Shani Indira Natio. Shin. Apa tuh maksudnya? Shania Indira Natio. Oh disingkat. Kayak AT gitu. Ini anda bisa kami kenakan pasal 212. KUHEP. Ya karena mau lawan. KUHEP. Bacanya apa? KUHEP. 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 Coba KUHEP. Kukul pukulan aja 10 menit Mbak Bija sayang. Anda bisa dikenakan karena telah melukai seseorang. Gitu. Coba lihat tandanya. Tuh lihat. Tuh. Itu hampir dia itu kehabisan darah. Waduh. Waduh. Sampai keluar kemana anda? Orang mau ngelebih-ngelebih. Ini kan bukan Dracula. Bukan Dracula. Laksudnya biar dia takut. Oh iya. Anda ini sebetulnya suka galau ya? Makanya anda gampang panikan. Tau dari mana pak? Ya karena kegalauan anda itu timbul gara-gara anda tidak bisa mengampalkan judul single dengan jumlah 28 kata. Iya pak betul pak. Panjang banget pak. Ada masalah dengan menghapal. Coba kasih tau gak judulnya apa kira-kira single kamu itu? Panjang sekali pak. Coba. Berapa kata? 28. Single kamu judulnya 28 kata. Salah satu single. Salah satu single kamu judulnya apa? Kesimpulan yang sedikit membuatku malu setelah beberapa hari berfikir akan berubah seperti apakah hubungan kita. Jika di bawah. Salah. Jika di jalan penuh pohon rindang ku katakan indahnya senyum manis. Udah lah mimpiku. Betul gak pak? Itu judulnya. Itu judulnya. Itu judulnya. Itu judulnya. Itu judul lagunya. Kirain lagi baca ini. Baca apa? Lagu merah. Hei headline. Hei headline. Kok sepanjang itu judul lagu? Itu sepanjang itu. Ini ciri-ciri zombie nyiptain lagu panjang banget. Semua. Semua lu tak hubungin sama zombie. Iya pak. Iya pak. Kamu sambungin aja. Iya. Biar dicari seneng. Berarti kalau di panggung kamu sebelum nyanyiin lagu ini kamu nyebutin judul lagunya. Judul singkatnya pak. Apa itu? Indahnya senyum manis mu dalam mimpiku. Itu masih panjang. Itu masih panjang. Panjang pak. Iya. Tapi ini lebih panjang lagi. Ini judul aslinya. Sepanjang itu. Kenapa sih kamu bikin judul sepanjang itu? Kamu sendiri akhirnya lupa kan? Nah saya kurang tau pak. Karena dari sananya judulnya seperti itu. Itu apa yang bikin lagu itu? Translatean bahasa. Iya. Yang bikin lagu itu siapa? Dari Jepang. Dari Jepang pak. Jadi lagu dari Jepang ditranslate ke Indonesia. Lagunya emang dari Jepang. Berangkat ke Indonesia. Emang buat menyebarin virus ini. Jombi dong. Ini bukan Jombi. Ini lagu. Jepang-jepang segala sih. Panikan. Sedikit. Berarti bisa berenang dong. Panikan. 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 Betul. Masukkan. Masuk. 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 Panik. Nyanyi. Ini orang nih emang sering galau dan. Benar kata panikan. Dia bisa ngetweet berkali-kali dan tweetnya gak jelas tuh. Ya kan. Gak jelas kan. Kebalik. Kebalik pak. Oh pantes gak jelas orang kebalik. Kodoh amat. Kodoh amat. Kalau saya centangnya kok kebalik ya. Dia bisa nge-tweet hal yang random aja gitu Dalam satu hari, dalam beberapa menit dia bisa nge-tweet Baru ngeh di kanan kiri foto pada gandengan kok aku gak ada Kok kamu gak nemenin kemarin kemana? Aku gandengan sama Dede aja, guest rack bersama Oh the way hapus tweet, maaf tadi bukan aku Hujan dres nih tempatmu gimana? Hari ini kok aku banyak nge-tweet sih nyampa gak? Itu, itu ciri-ciri zombie Udah gak bisa berpikir normal, padika Oh random gitu? Random, ciri-ciri zombie tuh panikan kayak lo Panduan kayak lo, ciri-ciri zombie Iya, bisa kerencang dong lo? Panikan, panikan Orang kawi, orang kawi Kenapa kamu bisa selompat-lompat itu dalam nge-tweet? Kenapa? Itu lompat-lompat lo? Tidak, tidak ada hubungannya satu sama lain Bukan trade kan ini kan? Bukan, itu tahun berapa pak? Saya lupa pak 2002 2002 Hah? Iya Kamu belum lahir? Saya sudah Eh, 2022 2022 Maka Ini contoh zombie Kalau kata pajar, di tahun 22 ribu, kamu Itu mungkin sebelumnya ada ceritanya pak Apa? Di atas tweet tersebut mungkin ada suatu cerita, makanya saya tanggepinnya seperti itu pak Tapi di sosmed memang kamu sering serendom itu apa? Iya, karena kebetulan teman-teman saya di satu grup saya juga nge-tweetnya lumayan random, jadi kadang saya suka ikutin aja pak Oh gitu Iya pak Oh Tapi bukan emang personality kamu kayak gitu sebenernya? Tidak Iya, terkadang Saya masih pemasaran dengan single kamu yang judulnya panjang ini Itu lagunya kayak gimana? Lagunya single, apa maksudnya mau Landanya gimana lagunya? Ini kan judulnya sepanjang ini Iya Liriknya cuma gini dong, aku kangen kamu, aku cinta Nah itu doa Nah itu, tapi ini judulnya panjang Judulnya emang panjang Itu konsep baru kok Iya kebalikan ya Iya Judulnya panjang lagunya ngapain nek Betul Nah ciri-ciri jombie nih Apa-apa ya jombie Ini ya lagunya kayak gini dikit aja ya pak Indahnya senyumanismu dalam mimpiku selalu di situasi yang sama Itu gak ada di sini, gak ada di judul ini Ayo salah satu liriknya seperti itu pak Tapi tadi ada lirik bagian indahnya senyumanismu dalam mimpiku Ini lagunya kan kesimpulan yang sedikit membuatku malu Jangan, jangan rubah-rubah gua salah Ciri-ciri zombie nih Ciri-ciri zombie Ciri-ciri zombie Cukang sesak raku orang Ciri-ciri zombie nih Yuk ke penjara ayo mas Nah ini yang biasa biar bisa bisa aja Iya jangan diubah-rubah Betapa-betapa anak penyanyi Gak boleh Balon ku ada limbat Di balon ku ada limb si wikin Dan juga anak-anak tuh gak gampang loh Iya susah tau pak Terdiam Yaudah kamu minta maaf sama Mas Yurya tuh Kamu udah melakukan gigitan begitu Eh sudah Maaf ya pak Gentian Gentian Maaf ya pak Gokil-gokil zombie tuh Yalah sekali refleksnya jangan kayak gitu ya Iya pak maaf ya pak Ya jadi saya harus merobat ke Singapura nih gara-gara ini Iya maaf ya pak Tapi maaf ya Serina Siapa namanya? Shani Shani Kok Shari? Anda tetap kami hukum Tapi ini bentuk pidana ringan Jadi saya menerapkan namanya Justice Lake Justice Lake Justice Lake Itu yang saling Superhero beda dong Beda dong Beda dong Mending dia dihukum aja komandan Jangan begitu Pake-pake hukum aja Hahahaha Tadi katanya ini hukum Tadi kan tadi hukum Tadi hukum Tadi hukum Tadi hukum Tadi hukum Ya ketentak hukuman Hukuman Tidak seperti pak Hukum aja Tidak seperti itu Tiri-tiri zombie nih Tiri zombie nih Tiri zombie zombie apa itu komanen? restorasi tuh kayak kita benerin restorasi itu restorasi ini orang marah mulu penjelasannya perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemindahan pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkaya jadinya enggak pidana gitu komanen makanan bilang pidana ringan tapi komanen kayaknya udah mulai kena virus zombie salah satu ciri orang udah jadi zombie itu kalau dia ngejelasin sesuatu tapi dia sambil baca dokter bagaimana hasil dari tesnya surya nah ini saya udah bawain nih pak nah hasil laboratorium itu ternyata pak surya ini cuman sakit tipes sih pak sakit tipes cuman ya jadi dia tidak ada indikasi gigitan dari virus-virus yang banyak boleh saya pegang dulu kali ya pak sedikit dikit aja ya pak ya hasil gigitannya nggak ada hubungannya sama sakitnya surya kan nggak ada sih ini hasil gigitan di sini nggak ada pengaruhnya kan aman aman pokoknya hasilnya ini dokter saya gimana dokter yakin ini bukan zombie yakin ini zombie dok enggak dari mukanya juga nggak ada kena 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 zombie tuh nggak ada kalau saya gimana kalau saya nih gimana kiraan gua nggak boleh lu itu tadi udah serius jadi aman ya aman semuanya aman ini kan virus zombie udah muncul eh sebentar enggak bisa enggak ya halo zombie gimana misalnya kayaknya salahnya udah lalu lama-lama kamu saya bius ya hahaha kok di biur kamu enggak kerja orang aja nih dari datangin sama komandan abad ngebersihin kepala iya zombie-zombian lu nih mesti di bersihin lu iya ya di lukia lu hmm apaan sih ini pikiran awas ya nanti begitu zombie nongol jangan pernah datang ke rumah gua minta pertolongan gua agak ada ada apaan nggak ada apa-apa aku udah digigit hahaha ya makanya gua bilang jangan katakan lu sama gua jangan minta tolong sama gua ih siapa juga minta tolong sama lu sekarang kok pucut iya agak enak badan nggak tahu ketularan kali ya kan duh itu jombol dikeluaran sakit virus ya virus jadi demam agak demam kan ceritanya gua takut masih takut nggak ke bolak takut bisa ke gua deh ke gua bisa ke gua lebaran gua daripada dia tuh gua lebaran gua aku perisa kerongka perisa boleh dok tolong dok diperisa dok dok saya dicek juga dia udah kita langsung aja kalian tuh oke iya apa sih nggak ada zombie orang udah dibuktiin juga ah dia aja nggak kena zombie aja kadang-kadang suka aneh apalagi kena zombie loh ksd iya kapan gua aneh kapan kapan gua aneh hembusan nafas lu aneh semua udah we jangan berburuk sangka begitu kaya ngerin ke UKS dulu ya ngapain aku nggak tahu jalannya tau sini aja orang ada gue eh minum asibiotik biotik udah ada gua tenang aja gua hafal banget tuh ks yuk oke let's go ah cst katanya minta ini salah ini minta bersihin wendy nah begini ulama dan umaro harus bersatu biar bangsa bagus nah itu bener ini ini dari kemarin di luar yang lalu gimana parno banget sama jomba orang kena virus zombie dia pakai baju ungu semua semua lu lah malam aku ini gua tenang pakeknya surya minta gimana sih ayo tendang tendang bawa aja lagi gua jadi selama ini dia parno ini dia parno ini berarti bukan polisi dia pesulap kok begitu? kan parno patahain ya patahain ya patahain ya patahain ya patahain ya aduh gua nggak bisa tahu siyah lagi ini tolong dibantuinnya ini dia ini kelihatannya harus dirukiah ini ini siapa nan? ini temen saya ini ini kecanduan main game zombie nontonan zombie baca berita zombie akhirnya terpengaruh kepalanya nah makanya main game boleh nonton boleh main-main pokoknya tuh boleh asalkan jangan sampai kita ketrigger kita harus tetap jadi diri kita sendiri lakian kita diajarin tuh kalau ada kabar yang datang kepada kita tabayyun klarifikasi cari tahu jangan malah sok tahu ya masa kita nyamperin zombinya lu bener nggak datang ke sini? nggak mungkin nggak nggak lagi 2 ini nggak ke trigger ya makanya kayak trigger udah nggak tayang itu beda 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 di kantor beda dengerin web iya jadi kayak tadi tuh dia datangkan dokter itu dokternya mana ya tadi nggak ada mau tanyain nggak saya mau periksa nggak nggak saya kan mau klarifikasi tadi tanya langsung tanya nggak saya udah tahu hasilnya bagus kan ini kan katanya kalau dari bapak nanti sebaiknya kan kita langsung ke sumbernya di kantor ini orang suka pada marah-marah iya makanya caranya sabar bagaimana sih sebenarnya nah jadi di bulan yang baik ini belum 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 ya udah biar ini tidak terasa bulan yang baik saya buka jangan semua bulan mau baik baik ramadhan lagi lagi lagian lagian ya zombie tuh zombie yang sebenarnya kalau di quran tuh ala aruf 179 apa orang yang punya hati tapi tidak memahami kebaikan punya telinga nggak dibuat dengerin kebaikan dan punya mata nggak dibuat untuk melihat kebaikan nah itu hidup tapi nggak baik-baik aja kata nabi itu bukan manusia yang sejati karena yang sejati yang bermanfaat bagi orang lain nah kalau yang manusia sejati itu walaupun udah wafat dia bahkan masih hidup seperti kata surat Ali Imran ayat 169 orang yang wafat tuh yang baik-baik makanya di ziarahi orang sehingga UMKM orang jualan disana bisa laku akhirnya menghidupi banyak orang dari sana padahal udah mati tuh nah kalau zombie walaupun hidup dia nggak bermanfaat bagi orang lain malah lagian nggak ada sih iya iya udah saya bilang yang sebenarnya zombie yang tadi masa beneran nggak ada lu kebanyakan nonton sih iya nah tontonan itu kan pengaruhnya kuat ya iya makanya kan seharusnya tontonan itu menjadi tontonan seperti lapor Pak ini iya 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 keluarin ini biar nggak ha 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 Mungkin caranya dibanti Makanya bahaya nih kalau Habib lucu nih kita bisa lucu belum tentu bisa tahu sih ya dia udah bisa dua-duanya gimana nih masukin lu harus sabar bukan oh ini begini celupin Ciri-ciri zombie sabar lu harus sabar dan marah ini bisa dikeluarin bisa ini Pak ini kita lagi menini udah balik lagi kita lagi fokus ke sini sabar sabar-cabar pelan-pelan belok-belok-belok jangan ditempol enggak gua ngasih tahu cara mainnya dibeloki jangan ditempol lah ya berbelok lah nggak bisa lu mah ini permainan buat ngelatih kesabaran kan mainin dong sabar dong oh itu cara mainnya permainannya apa kenapa berarti kesabaran biar nggak bunyi jujur nih Beb dan biasanya emang orang enggak ini bunyi tuh tuh bunyi ya ini diginiin mau gini-gini juga kan bunyi jujur nih Beb dan biasanya emang orang kalau nggak sabar marah-marah ya kan ada tuh yang sabar subur yang subur tapi beneran zombie nggak ada Beb nggak ada mah zombie zombie yang tadi tuh orang yang nggak baik zombie itu banyak hal-hal yang terjadi sekarang karena apa yang dimunculkan di film dimunculkan di berita jaman-jaman dulu Beb ya makanya kalau kita emang nonton film yang fiktif ya udah buat hiburan doang jangan ambil pelajaran kalau mau ambil pelajaran dengerin saya ceramah dong nah udah nggak ada yang saya kayak ciri-ciri zombie nggak ada suka maksa orang nggak ada yang begitu-begitu Beb ini kan kalau misalkan nggak kalau misalkan kok ke ke et ap ah e e e e E e e e F e